Halo Cuy, ketemu lagi dengan gue Seto alias Steve Meders. Di video gue kali ini gue mau ngasih kabar gembira untuk kalian yang suka main game bola ya, khususnya game PES. Atau sekarang udah ganti nama jadi eFootball. Karena per hari ini kita bisa cobain demo performance test dari game yang kemungkinan besar adalah eFootball PES 2022. Kenapa kemungkinan? Karena untuk sekarang judulnya itu belum resmi diumumin ya, jadi masih pake nama samaran. Untuk cobain versi demo dari eFootball PES 2022 ini, kalian cukup buka aja playstation store kalian, terus kalian cari di menu games demo. Di sana kalian akan menemukan game yang judulnya eFootball Game. Nah, kalian download aja game ini ya, size-nya itu gak besar, cuma sekitar 6GB aja. Tapi catet, untuk bisa cobain versi demonya ini, kalian harus sudah berlangganan PS Plus ya. Karena versi demonya ini adalah versi performance test untuk main online matchmaking-nya. Kalau sudah download gamenya, kalian bisa langsung buka aja gamenya dan atur setting seperti biasa ya, kalau kita baru beli game bola gitu. Dari versi demo ini, kita jadi tahu kalau game PES 2022 nanti akan menggunakan engine Unreal Engine. Seperti yang pernah diinfokan oleh Konami sebelumnya gitu. Jadi, untuk game PES 2022 akan menggunakan engine baru gitu. Selain itu, tampaknya nanti di eFootball PES 2022 akan terjadi perombakan besar-besaran ya di gamenya dan yang kelihatan sih menu utama dari game ini. Dan yang pasti game ini nanti akan dirilis di PS4 dan PS5. Selanjutnya, gue akan kasih contoh matchmaking yang gue mainin di versi demonya ini ya. Gue akan main satu match atau satu pertandingan ya lawan pemain online. Di versi demonya ini ada 4 tim yang bisa kita pilih, yaitu Manchester United, Bayern München, Juventus, dan Barcelona. Nah, disini gue mau coba main pake Manchester United aja ya. Oke, gak pake lama. Yuk cobain demo eFootball PES 2022. Terima kasih. 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 There will be one minute at a time. 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 One minute at a time. There will be 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 one minute at a time. Terima kasih. 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 Terima kasih.